Pakar Hukum Universitas Erlangga Surabaya, Lili Pujiastuti, mengatakan bahwa warga yang merasa keberatan bayar biaya retribusi izin pemakaian tanah alias surat ijo dapat mengajukan hak uji ke Mahkamah Agung. Lantaran masih berlaku ketentuan hukum melalui Perda Kota Surabaya No. 16 tahun 2014 tentang pelepasan aset tanah Pemkot dan aturan yang mengatur izin pemakaian tanah di Perda No. 1 tahun 1997. Artinya selama Perda tersebut ada, maka warga yang memiliki surat ijo wajib membayar biaya retribusi setiap tahunnya. Lebih lanjut, Lili juga menjelaskan bahwa sudah kewajiban Pemkot menerapkan biaya retribusi terhadap warga pemegang surat ijo. Jika tidak dilakukan, maka Pemkot terancam akan diperiksa oleh KPK ataupun BPK. Secara hukumnya, surat ijo itu ada dasar hukumnya sudah, yaitu Perda No. 1 tahun 1997 yang sekarang sudah dicabut dan diganti dengan Perda No. 3 2016. Jadi secara hukum, surat ijo itu ada dasarnya, ada peraturannya. Sehingga setiap orang yang memanfaatkan sesuai dengan dasar itu harus mentaati. Kecuali apabila peraturan daerah itu sudah dinyatakan tidak sah. Di uji ke apsahnya, dicabut atau tidak sah. Maka orang bisa tidak bayar, orang bisa tidak izin. Tapi secara hukum, saya ngomong kacamata hukum, karena memang masih ada peraturannya, itu masih sah. Dan orang harus mengikuti kebetulan itu. Karena itu pun dalam bentuk Perda, jadi ada persetujuan. Rakyat di sini diwakili oleh DPRD-nya. DPRD persetujuan dengan eksekutif membentuk Perda. Di mana di Perda itu bahwa setiap orang yang memanfaatkan, itu harus mendapat izin atau IPT ya, izin pemakaian tanah yang orang kenal dengan surat ijo. Di mana pemakaian itu dikenakan retribusi.